Intro Momen pertemuan Rey Utami dan anaknya menangis saat di jenguk di penjara Dilasir dari grid.id Tak hanya menjenguk Rey Utami, mereka juga menjenguk menantunya Fabulo Pinua Yang juga merupakan tahanan di hutan Polda Metro Jaya Ibunda Rey Utami ditin jalan terburu-buru sembari menggendong cucunya dari Rey dan Fabulo Pinua Usai menjenguk ayah Rey Utami, Sulaiman menceritakan bagaimana momen pertemuan mereka Ceritakan Sulaiman, Rey Utami menangis saat melihat anaknya yang masih bayi ikut menjenguk Ia menangis pasti Gimana ya namanya ibu ketemu sama anak? Kata Sulaiman, sembari jalan kaki menuju mobil Orang tua Rey Utami memilih untuk irit bicara terkait kondisi anaknya di dalam tahanan Maaf ya, kastitin mengakhiri Sekedar diketahui, Rey Utami dan Fabulo Pinua ditahan sejak 12 Juli 2019 Terkait kasus penyebaran nama baik yang dilaporkan virus Arafik Pasangan suami istri ini menjadi tersangka akibat menggahan Youtubenya Yang belakangan ini viral dengan sebutan ikan asin Perkenalan yang singkat melalui aplikasi Tinder tersebut membawa keduanya pada hubungan yang serius Tak hanya perkenalan singkat, Fabulo Pinua juga menghujani Rey Utami dengan barang-barang mewah Mulai dari jam tangan hingga mobil mewah berharga fantastis Di hari keempat, usai perkenalan tersebut, Fabulo akhirnya melamar Rey Utami Kemudian, di hari ketujuh, keduanya menikah Tak heran jika Fabulo Pinua disebut-sebut sebagai seorang pengusaha kaya raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!